Ya kembali lagi ke daily chest Salam ngopi para pecinta catur Kali ini kita akan membahas jebakan Gajah Gajah ogel Di 2 ke D4 Di balas hitam ke D5 C2 ke C4 E7 ke E6 untuk memperkuat peta D5 Kuda ke C3 Untuk menambah gempuran di D5 Tentunya kuda ke F6 Untuk memperkuat di peta D5 Di sini gajah putih memaku Kuda F6 Nah teman-teman Jika Kalian menghadapi formasi seperti ini Maka kalian harus membalas Kuda ke D7 Untuk menjalankan jebakan ini Pastinya pembuatan buah putih melihat peta D5 Agak lemah Dan tentunya C4 makan D5 Dibalas oleh hitam Ena makan D5 Dan tentunya Kuda makan D5 Nah gini teman-teman Jika posisi ini yang kalian mengepi Maka Maka Kita harus berani Memakan Kuda yang ada di D5 Putih pasti tergiur Dengan menteri Gratis yang ada di D8 Dan pastinya dimakan oleh Gajah Santai saja teman-teman Di sini kita juga akan mendapatkan menteri Dan pastinya menteri Menutup Kita makan Menterinya Nuh Kita dapat menteri Teman-teman Raja makan gajah Nuh Raja hitam makan gajah Di D8 Nah Kita unggul perwira 1 Teman-teman Dan pastinya Dengan unggul perwira 1 Kita Menang dengan mudah Contohnya Contohnya Jika ini Seperti ini Kita tinggal menjalankan seperti biasa Karena kita sudah unggul Karena kita sudah unggul Itulah jebakan Gajah Ogel Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Salam 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 ngopi Sedulur Pecinta catur Terima kasih Sampai jumpa